Bagaimana Nabi Yusuf AS? Beliau dari desa bersama keluarganya, kemudian dibuang, terus sampai akhirnya tinggal di istana. Cek, ada enggak kelokesah? Enggak ada. Jadi enggak ada kelokesah Nabi Yusuf AS? Sama sekali, enggak ada kelokesah. Tidak satu ayat pun yang mengabadikan Nabi Yusuf kelokesah. Bahkan justru mengatakan bahwasannya saya diperlakukan sama Tuhan saya dengan baik, dengan khilaf. Ahli tafsir ada mengatakan, Tuhan Rabbi yang dimaksud adalah Allah SWT, Allah memperlakukan saya dengan baik. Jadi yang diingat itu, saya sekarang tinggal di istana loh. Enggak ngomong, saya kemarin di sumur, saya dijual sebagai buddha. Enggak disebut sama sekali. Saya sekarang tinggal di istana loh, ini luar biasa. Ya itulah caranya. Caranya itu, caranya ingat yang baik. Sepertinya kita ini manusia yang terampau buta ya. Enggak bisa melihat yang baik itu loh. Yang baik itu sangat banyak, yang enak sangat banyak. Kenapa kita mesti fokus pada satu yang enggak enak? Itu yang membuatkan kita susah. Yang enggak enak cuma satu, kenapa dilihat terus? Enggak usah dilihat. Lihat yang lain. Aku sehat, aku punya keluarga, aku punya ini. Aku lihat itu. Dipecat, just satu masalah. Dibenci orang, satu masalah. Masih banyak yang senang sama kita. Masih banyak yang dinikmat banyak. Kenapa kau enggak bisa lihat itu? Kenapa? Karena kita betul-betul menjadi manusia yang kurang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi Yusuf AS enggak begitu. Keren betul ini kalau kisah ini kita renungkan benar dibuang, diangkut sebagai barang. Kalau sekarang itu dimasukkan kontainer, dikirim gitu lah. Bayangin. Dimasukkan kontainer, dikirim. Enggak pernah cerita pada yang lain. Enggak pernah nyebut pada yang lain. Enggak pernah ungkit pada yang lain. Enggak pernah sebutkan semua itu. Enggak ada. Dalam sejarah Nabi Yusuf AS nyebut itu tidak sama sekali. Allah yang menceritakan. Allah yang menceritakan penderitaan Nabi Yusuf itu Allah SWT. Tapi Nabi Yusufnya enggak pernah cerita. Sementara kita enggak sibuk cerita yang enggak enak. Ini bahkan di-share di Youtube, di-share di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Bahkan update status baru dipecat. Masya Allah. Ya kan? Ini kalau dipecat loh ya. Dipecat ini kan maknanya macam-macam. Bisa dipecat A, dipecat B, dipecat Z ini ya. A sampai Z. Yang disebutnya enggak enak, enggak enak aja. Makanya caranya biar bisa dari desa menuju istana adalah. La'in syakertum la'azidannakum wa la'in kafartum inna'adhabi la syadid. Jika kalian bersyukur, ingat. Aku pasti akan nambah ne'mat. Kalau kalian kufur, ingat. Seksaku teramat, pedih. La'in syakertum la'azidannakum. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat. Seksaku teramat, pedih. Simpel caranya. Syukuri yang enak, sangat banyak kok. Ceklah diri kita masing-masing. Mana sih yang enggak enak? Gigi saya pecah Habib. Ada cuma gigi satu yang pecah, yang lima utuh kok. Kenapa kamu kelukkan yang pecah? Yang lima enggak kamu sebut. Ya, kenapa matamu yang sehat enggak kamu sebut. Kenapa telingamu yang bisa mendengar dengan lengkap ini enggak kamu sebut. Kenapa sibuk dengan satu gigi yang pecah? Akhirnya enggak enak hidupnya. Tapi kalau kita lihat yang enak-enak, kita akan dibawa ke yang lebih enak. Kita akan... Malas ayat. Nah... Bakalko